Syukuran Uzzakumullah keren, moderator kita yang Masya Allah kreatif, inovatif, dan juga lucutif. Tapi saya ingin menyelamatkan moderator kita supaya konsisten, tolong berikan mustaf kepada Kiai. Oh iya, saya memberikan kesempatan beliau untuk minum kopi dulu. Takut dia protes dan sedih, serahkan. Ustaz, ini saya tahu semua nilai-nilainya insya Allah sudah bersemayam dalam hati dan jiwa Ustaz. Namun saya ingin berserikat dalam pahala bersama dengan Ustaz. Barakallahu alaykum Syekh. Dan kita terhibur dengan puisinya tadi, sebetulnya ini namanya takdir Allah saja, saya lupa tadi pagi. Teringat saya mau bilang sama Ustaz Ikhwan, tolong buatkan puisi untuk Pak Mahfud. Iya. Tapi ya mungkin ada sajatak hikmahnya, nanti tolong disusulkan Ustaz. Setelah keynote speech yang belum disampaikan. Qabla nyartat datar fuk. Allah hold war. Syukur, sangat berbahagia di sini, berada di tengah-tengah para pakar dan moderator kita yang Masya Allah. Saya mohon maaf tidak menyebut lagi satu persatu, Prof, Pak Kombes, Pak Kiai. Saya dapat materi tentang peran Ormas Islam di dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Saya alhamdulillah sudah buatkan powerpoint, tapi saya ingin menghemat waktu, jadi tidak usah mengikuti powerpoint ini. Saya langsung saja ke dua slide terakhir, saya tidak perlu banyak pengantar-pengantar lagi. Ya nanti silahkan dibagi, di-share nanti powerpoint ini ke para peserta yang mau silahkan hubungi panitia. Atau di website setiba juga bisa diletakkan. Ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung ke dua slide terakhir, dua atau tiga nih ya. Secara cepat, Ormas Islam telah berkontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum kemerdekaan malah. Sebelum kemerdekaan pun sudah. Jadi kalau berbicara nilai kebangsaan ini, Ormas Islam luar biasa. Mulai daripada NU Muhammadiyah yang sebelum kemerdekaan dan dilanjutkan Ormas Islam lain. Sekedar catatan misalnya beberapa, satu membentuk kesadaran untuk bersatu. Sebagai satu bangsa dan negara. Peran Ormas Islam ini luar biasa. Coba lihat saja, mulai dari syarikat dagang Islam. Syarikat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah, ada Turul Ulama, dan lain sebagainya. Ini semua luar biasa menenamkan nilai-nilai ini. Sehingga kemudian lahir sampai ke Sumpah Pemuda. Lalu kemudian pada proklamasi. Dan tadi Pak Put MD sudah menceritakan bagaimana peran tokoh-tokoh Ormas itu. Orang-orang yang telah terbina dari Ormas untuk melahirkan karya besar. Negeri ini bangsa dengan nilai nilai kebangsaan yang mereka telah menerima pada diri mereka dan santri-santri. Yang kedua, kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini luar biasa. Saya kira salah satu nilai kebangsaan yang paling tinggi ini memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, kesadaran mempertahankan kemerdekaan. Keempat, kesadaran mengisi kemerdekaan. Dan seterusnya, dan dakwah, dan sebagainya. Kelima, kesadaran dan upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari berbagai ideologi menyimpang dan gerakan-gerakan ekstrim. Dari dulu sampai sekarang. Seperti komunisme, liberalisme, maupun terorisme. Saya ke slide terakhir karena kita akan diskusi. Peran strategi Soormas kini. Dan kalau dalam dunia bahasa Arab itu, misalnya Daur al-Jamiyatil Islamiyah, Daur al-Jamiyatil Islamiyah, wa'al-wahda namu'dajan. Wahda kira-kira sebagai contoh. Jadi karena saya ketua umum Ormas. Dan sekaligus menceritakan sedikit peran Ormas. Dan nyambung dengan apa yang disampaikan Prof. Muammar tadi. Saya ingin poin-poinnya dulu sebelum saya akan jelaskan. Satu, mengajarkan ajaran Islam yang benar. Ini poin penting sekali. Ajaran Islam yang benar, ketika dia ditanamkan, dipahamkan, kemudian masuk ke relung-relung jiwa dan pengamalan sehari-hari. Ini sudah merupakan poin utama. Mungkin sudah 99 persen dari masalah kebangsaan selesai. Masih ada satu tinggal kita tambahkan nanti. Kenapa? Karena ajaran Islam yang benar ini ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai. Seperti wasotiyah. Nilai-nilai kemudahan. Tidak ada haraj. Kemudian nilai-nilai kasih sayang. Dan sebuah dalilnya panjang, sayang waktu tidak ada. Jadi kita tidak cukup, maka saya tidak bisa menerangkannya. Kalau nilai-nilai Islam, kalau ajaran Islam diajarkan dengan benar. Dengan mengikuti manaj al-sunna wal-jama'ah. Yakinlah itu. Yakinlah tidak akan lahir pemikiran-pemikiran radikal, apalagi teroris itu. Ketika ajaran Islam ini diajarkan dengan benar. Yang kedua, langkah yang kita tempuh adalah memahamkan tentang konstitusi kita. Ini jelas tanggung jawab Ormas. Dan ini sudah dilakukan sejak lama. Ormas menyampaikan kepada anggotanya tentang apa itu Pancasila. Sebagai kesepakatan. Dan Alhamdulillah, wadah Islam melihat setelah reformasi ini, ternyata ada sedikit kesenjangan. Ya, kesenjangan. Sebab ini di nyambung pakai sodikun. Sejak reformasi, orang takut kalau dibilang bicara Pempat, bicara Pancasila, dianggap Orde Baru. Maka ada kesenjangan membicarakan Pancasila. Dan banyak anak muda tidak lagi mengetahuinya. Nah, kemarin waktu ada isu untuk membuat Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila, timbul kesadaran. Bahwa ini perlu diajarkan kembali. Jadi ini kata orang Arab, berubah dorratin nafiah. Kadang-kadang yang tidak baik itu bermanfaat. Gara-gara isu itu, orang-orang berlomba-lomba lagi ngajarin Pancasila. Ini loh Pancasila yang benar. Karena kalau tidak, takut nanti ada yang menyelewengkannya. Jadi Alhamdulillah, sebagai contoh saja, di wadah Islamia, kita dengan jelas bahwa Pancasila dasar negara, falsafah negara kita, dia adalah kesepakatan, dia adalah sumber hukum. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya akan menjelaskan sedikit yang barangkali agak kurang didengarkan tentang kaitan antara Pancasila dan penegakan syarat Islam. Pasti mau dengar nih, kira-kira bagaimana. Bagaimana upaya penegakan syarat Islam dalam bingkai konstitusi kita, Pancasila 1945. Saya biar agak belakang, supaya penasaran. Yang kedua, membangun kesadaran, ketiga, membangun kesadaran konstitusi dan kesadaran hukum lainnya. Ini penting sekali. Sekedar contoh, di wadah Islamia, kami selalu mengulang-ulang. Dari dahulu, perjuangan apapun harus konstitusional. Harus konstitusional. Dan inilah yang doktor Nabi SAW. Tidak mau merusak kesepakatan. Dan itu dari ajaran Quran. Jadi konstitusional itu maksudnya sesuai kesepakatan. Dan Nabi SAW, bagaimana perkeadaan selama kesepakatan itu terjaga, maka Nabi SAW tidak akan melanggar, meninggalkan kesepakatan itu. Inilah yang maksudnya konstitusional. Jadi seperti kata Bung Karno, yang Islam mau perjuangkan Islam, silahkan. Yang Kristen, silahkan. Tapi ada bingkainya. Dan begitu juga perut Mahfud selalu mengulang-ulanginya. Jadi, seperti sekarang ini, apapun yang kita inginkan, jalurnya adalah konstitusi. Artinya sesuai dengan konstitusi kita dan dengan undang-undang yang berlaku. Maka, jangan berpikir untuk mendapatkan kekuasaan lalu jalur-jalur yang lain. Karena itu bisa merusak tetangan kehidupan kita. Nah, tentang kesedaran hukum lainnya. Tadi saya sudah sampaikan, tapi barangkali diizinkan, saya ulang, karena ada prof. Tadi di pembukaan saya sampaikan. Dulu, waktu saya pulang dari Medina, di Sulsel dan di beberapa tempat di Indonesia, ada yang namanya gerakan bersama menghukum gembong perampok. Mungkin prof ingat juga. disebut dengan forbes-forbes. Siapa yang jadi bonek? Permatasan itu ada di mana? Saya pulang dan saya sampaikan, itu tindakan salah. Walaupun menyenangkan kita. Kan enak juga perasaan kalau gembong perampok itu dihukum. Di masa. Iya, dihukum oleh masa. Kami dengan lantang di wadah Islam mengatakan itu tidak benar. Walaupun terasa ada manfaatnya, itu berbahaya. Itu bisa jadi fitnah. besok rusak, ada yang bukan gembong perampok bisa dihukum oleh mereka. Hanya karena dendam. Karena tidak melalui jalur hukum. Karena itu penghormatan pada hukum. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan ini yang akan terus kita gaungkan. Mohon maaf Pak Prof dan Pak Kombes. Kalau ini benar-benar dapat kita kita kuatkan. Bahwa landasan kita hukum. Saya kira DNPT termasuk Densus sangat menghormati hukum. Mungkin yang kurang Pak komunikasi ke masyarakat. Ketika ada tindakan ini tindakan hukum. Ini kira-kira seperti apa? Dari sisi itu sebetulnya juga kita ingin di dialog ini Pak. Andaikan bisa sedikit penjelasan tentang undang-undang nomor undang-undang nomor 5 ya. Ya, nomor 5 itu. Itu sangat penting. Kami merasa Pak Kombes itu perlu disosialisasikan. Ya. Agar kemudian masyarakat tidak terkaget-kaget. Tiba-tiba ada yang diambil misalnya. Ya. Seperti itu kan berapa kejadian. Ini benar-benar penting. Sehingga kesadaran berdasarkan hukum ini kita bangun. Dan Alhamdulillah kita di Wahda melalui Orang Mas Wahda kita bahas ini. dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya kami walaupun saya ketua umum ya kita selalu kalau ada rapat Pak ini dalam rangka membangun kesadaran hukum. Kalau ada rapat Pak saya menyampaikan sesuatu itu mungkin pengurus baru Pak tiba-tiba bilang Ustaz itu tidak sesuai anggaran dasar. Tidak sesuai anggaran dasar. Atau orang-orang tak. Posnya bilang aja kita cek. Kita cek. Artinya kesadaran hukum benar-benar ditanamkan dari awal. Yang keempat membangun semangat toleransi. Ini Alhamdulillah. Semangat toleransi baik dengan pemeluk agama lain. Dan ini jelas sekali lapun di hukum apalagi sesama muslim. Sesama muslim. Alhamdulillah wahda islamia. Kami ini Pak betul-betul Allah lindui. Sejak awal kami berdiri Pak Seberi Yassam tiba-tiba ada fitnah Islam jamaah. Bahkan yang fitnah ini nulis buku Islam jamaah. Kita ini anti-islam jamaah. Kita Islam jamaah. Tapi kami tidak pernah emosional. Kami tidak pernah marah. Tidak pernah mencari. Jadi andai kami ini radikal Pak. Mungkin sudah banyak yang kiri korban. Orang-orang yang memfitnah kami. Tapi kami walau di fitnah akan tetap sebagai ahlu sunnah yang wasatia. Takbir. Allahu akbar. Aplos. Jadi Alhamdulillah kami Begitulah selanjutnya. Tiga menit. Tiga menit. Tidak ada sedikit lagi kalau gitu ya. Tersama. Termasuk kadang-kadang begini ini Pak. Kami itu sering dikritik oleh sebagian teman-teman dari alumni Medina. Alumni Yaman. Alumni mana. Kita dianggap sebagai orang-orang yang ahli bidah. Bayang ketip. Tapi di sisi lain perbuatan mereka dianggap dari wahda. Ini. Kemarin saya sama Ustaz Dasat. Ustaz. Saya ini kalau Ustaz-Ustaz wahda semua saya acung jempol. Tapi kadang-kadang saya pusing. Ada anak muda di bawah itu. Saya bilang Ustaz salah gitu. Itu bukan wahda. Panas saya. Panas saya. Saya bilang Ustaz itu bukan wahda. Memang ada juga di Makassar mirip-mirip wahda. Dan di tempat lain di Indonesia. Tapi kami tidak pernah mau menyebut. Kami walau mereka bicara di mimbar terang-terangan menyebut wahda kami tidak akan mungkin menyebut mereka di mimbar. Sebab kami punya prinsip. Mudah-mudahan ini Pak Kombes salah satu prinsip di wahda dalam menjaga toleransi. Biarlah mereka salah pada kami tapi kami tidak akan pernah salah pada mereka. Sebab mereka adalah saudara kita. Sedangkan sesama anak bangsa kita menjaga apalagi sama muslim. Ada dua ikatan di situ. Anak bangsa dan muslim. Jadi kami insya Allah akan terus menjaga dalam kaitan dengan toleransi ini. Dan insya Allah kami ingin menjadi pelopor toleransi yang sesungguhnya. Kami juga sudah sampaikan tentu Pak Kombes apalagi tadi Pak Menko sudah sampaikan banyak isu-isu fitnah tentang wahda radikal adegan teroris. Itu ada isu-isu Alhamdulillah sejarah membuktikan itu tidak pernah ada Alhamdulillah dan tadi Prof sudah menyampaikan. Karena memang dari akar permasalahan. Cuma kalau kelihatan bahwa ada hal-hal yang seperti itu nah inilah masalahnya Pak kadang-kadang serupa tapi tidak sama. Seperti yang kami cintakan nah ini sedikit tentang akhwat. Dahulu Pak kita memang kadang-kadang juga gerah karena begitu terjadi peristiwa terorisme ya kasihan akhwat kita itu dipandang ini jangan-jangan ini teman-teman teroris ini Muslimah ya Muslimah karena dengan pakaian mereka ya pakai cadar misalnya tapi mereka luar biasa mereka adalah pejuang-pejuang orang yang sabar dalam kondisi pandangan masalah mereka tetap sabar dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama terutama tetangga karena biasanya teroris itu tidak punya hubungan baik dengan tetangga para akhwat kita dan salah satu langkah maju akhwat wakda ini kita akan catat insyaallah dalam sejarah bahwa kalau kebanyakan istri-istri yang terduga teroris atau yang ditunda teroris itu pakai hitam-hitam ya sementara tidak ada juga dari yang harus maka mereka beristihar mereka sadar merubah jangan pakai hitam-hitam pakai warna yang lain boleh hitam jilbab kemudian di bawahnya tidak hitam atau bajunya hitam jilbabnya tidak hitam dan alhamdulillah sekedar info prop dan pak kombes ruangan ini ruangan ini karya para muslimah yang ada di belakang takdir subhanallah dalam waktu kurang lebih dua hari saja mereka bisa menyulap ini ya alhamdulillah ini sebetulnya aula biasa yang biasa digunakan para akhwat santri watika mas santri kami ya ini bukan aula ini yang sebut ini dan kalau mereka tetap dengan cadarnya yang anggun bisa mereka menghiasi merah putih disini tentu di leda mereka ada merah putih Allahu Akbar jadi saya kira kata pak sodikun perlu diapresiasi dan diambil iya gak boleh gak boleh baik yang kelima kesadaran cinta tanah air ya kesadaran cinta tanah air ini alhamdulillah ini barangkali termasuk pro belum tersosialisasi maksimal tapi kami sejak muktamar 3 sudah memberikan gerakan sejuta cinta untuk Indonesia kami bisa menjelaskan bagaimana nasionalisme itu tidak bertentang dengan Islam cinta tanah air tidak bertentang dengan Islam ya bahkan ini adalah satu jalan untuk kita benar-benar mewujudkan salah satu daripada kesyukuran akan nikmat Allah SWT berupa karunia yang harus kita jaga ini sayang waktu sudah habis seperti katakan moderator terakhir sekali seperti kata prof saya akan menyambung ini insyaallah prof insyaallah nahnu indah husni tonniku insyaallah kami sesuai persangkaan by prof bahwa ini adalah vaksinator vaksinator insyaallah sebab kami sudah coba sebetulnya orang-orang yang terpapar radikalisme atau terorisme kalau didekati oleh orang-orang yang dia anggap tidak komitmen agamanya kuat mereka tidak mau dengar tapi ketika mereka melihat orang-orang yang mendekatinya orang yang punya komitmen agama baik semangat berda'wah tinggi semangat jalan tinggi mereka percaya dan disitulah kemudian secara perlahan dimasukkan ilmu pada mereka bahwa itu jalan yang tidak benar marilah jalan yang lebih baik jalan yang benar yakni jalan nosotia menuju Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh